Intro Teman-teman ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami Silahkan di klik tombol subscribe Kemudian nyalakan lonceng Agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru Bagi teman-teman khususnya di area Jawa Timur Yang berminat untuk bertanya tentang produk-produk terbaru dari Toyota Kemudian melakukan test drive kendaraan-kendaraan baru dari Toyota Atau mungkin berminat untuk membeli juga kendaraan Toyota Teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini Nanti dibantu oleh Bapak Irvan Danu Bagi teman-teman juga yang ingin mensupport kami Mensupport Jadumoto secara finansial Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi Ayo kita mulai videonya Pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur auto-lock pada kendaraan Toyota All New Veloz Sebenarnya fitur auto-lock ini bukan fitur yang spesial Di kendaraan yang lain pun juga ada Fungsinya adalah untuk membantu pengemudi dalam mengunci door lock Mengunci pintu saat terpicu oleh beberapa trigger Kalau di Toyota sendiri itu triggernya ada dua Ada yang ikut kecepatan kendaraan misalnya Avanza atau Rush Ada juga yang ikut switch dari rem Jadi ikut pada pengoperasian switch brake Misalnya adalah Toyota Agya Akhir-akhir ini untuk fitur auto-lock Toyota menambahkan kustomisasi pada fitur auto-lock pada beberapa kendaraan Misalnya kalau bisa kita lihat di Toyota All New Rush Itu auto-locknya bisa di setting atau bisa di custom Cuma ribetnya kalau mau custom mau setting itu customer harus datang ke bengkel Karena otorisasi dalam melakukan penyetelan fitur auto-lock itu dimiliki oleh bengkel Sementara yang menarik untuk kendaraan All New Veloz Itu setting dan kustomisasi dari fitur auto-lock Itu diserahkan pada pelanggan sendiri Jadi untuk kendaraan All New Veloz pelanggan bisa menentukan Dia inginnya auto-locknya itu bekerja seperti apa Menurut preferensinya masing-masing Ayo sama-sama langsung kita cek aja di kendaraan Terima kasih telah menonton Jadi pertama-tama kita akan coba dulu fitur default dari auto-lock Untuk Veloz sendiri itu fitur defaultnya adalah Auto-locknya akan berfungsi saat kita mengendali kendaraan Dengan kecepatan mencapai 20 km per jam Jadi nanti kita coba muter Kemudian teman-teman bisa perhatikan di area speedometernya ya Kalau nanti kita menyentuh kecepatan 20 km per jam Akan terdengar suara lock Yang artinya fungsi dari fitur auto-lock itu berfungsi Kita coba muter dulu teman-teman perhatikan speedometernya ya Teman-teman perhatikan speedonya ya Kecepatan 20 km nanti terdengar suara mengunci dari door lock Jadi barusan kita sudah mencoba bagaimana fitur auto-lock pada kondisi default Kalau kita mengemudi dengan kecepatan mencapai 20 km per jam Maka secara otomatis fitur auto-lock akan mengunci Akan melakukan lock pada dot-lock Fitur ini di Toyota Veloz terbaru sekarang bisa diatur oleh pengemudi sendiri Jadi tidak perlu ke bengkel seperti saat kita mau setting auto-locknya rush ya All new rush Jadi untuk melakukan setting pada fitur auto-lock Kita akan masuk di MID itu di menu setting paling kanan Kemudian kita ke bawah Di sini ada vehicle setting Kita pilih vehicle setting Kemudian ada pilihan paling atas itu door lock ya Pilihannya ada beberapa Yang pilihan pertama Ini fitur auto-lock akan berfungsi jika kita mencapai kecepatan 20 km Seperti tadi ya defaultnya itu yang paling atas Kemudian bisa diganti ke pilihan yang kedua Yang pilihan kedua ini adalah fitur auto-lock berfungsi saat kita memindahkan pesneleng Dari P ke D Jadi dia tidak perlu menunggu kecepatan 20 km dulu Dia bisa langsung aktif saat kita pindah pesneleng dari P ke D Kemudian yang pilihan ketiga Pilihan ketiga ini adalah fitur auto-unlock Fitur auto-unlock yang pilihan ketiga ini akan berfungsi saat kita memposisikan pesneleng dari D kembali ke P Jadi kalau kita pilih dua yang ini sama yang ini Dia auto-locknya akan berfungsi kalau pesneleng kita pindah P ke D Kemudian akan unlock lagi kalau kita pindah pesneleng dari D ke P Sekarang kita akan coba pindahkan pesneleng keluar dari P Seharusnya kalau pesnelengnya pindah dari posisi P Maka fitur auto-lock akan berfungsi dan mengunci door-lock secara otomatis Kita coba pindah ke R Maka di door-lock akan mengunci secara otomatis berdasarkan fitur dari auto-lock Kemudian kalau pesneleng kita pindahkan lagi ke P lagi Maka pintu akan otomatis unlock menggunakan fitur auto-unlock Kemudian yang bawahnya lagi Di sini ada fitur unlocking when ignition off Jadi dia akan otomatis unlock Otomatis membuka kunci saat kita mematikan kunci kontak atau ignition switch Sekarang kita akan kembalikan ke settingan semua Jadi dia akan auto-lock atau mengunci otomatis berdasarkan kecepatan 20 km Kemudian kita coba fitur yang dia akan auto-unlock Kalau kunci kontaknya di off ya Jadi kita pilih Jadi locknya dia berdasarkan kecepatan Kemudian unlocknya Dia berdasarkan dari kunci kontak Kunci kontak yang off Kita akan coba jalan dulu Kemudian memfungsikan fitur yang auto-lock berdasarkan speed ya Kita tadi sudah mudah Kemudian auto-locknya sudah bekerja Sekarang posisinya di pintu itu sedang mengunci Sedang lock ya Sedang locking Kemudian jika posneleng Saya pindahkan ke P Dia tetap tidak terbuka ya Karena tadi pilihannya adalah Dia terbuka saat kunci kontaknya off Sekarang kita akan coba untuk matikan kunci kontak dari Veloz Jadi dengan kita memilih fitur auto-unlock Yang terkoneksi dengan kunci kontak off Maka door lock akan otomatis auto-unlock Saat kita mematikan kunci kontak Sehingga disini teman-teman bisa mengatur sendiri Sesuai preferensi masing-masing Apakah menggunakan fitur lock-unlock Yang berdasarkan kecepatan Atau berdasarkan perpindahan gigi persneleng Atau yang berdasarkan kunci kontak dimatikan Jadi seperti itu kira-kira video kita kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Teman-teman bisa like Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ngobrol di kolom komentar Kemudian boleh di-share juga ke teman-teman yang lain Agar yang lain mendapat informasi tentang fitur auto-lock dan auto-unlock Pada kendaraan Toyota All New Veloz Video kali ini bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan video kami